Intro Kalau Anda punya sebuah Honda Civic di rumah dan nggak kepake, ini kan dijual aja Dan dijadikan Honda Monkey yang seperti ini nih Ini adalah Honda Monkey yang udah dapet banyak banget ubahan Dan full ubahannya sampai-sampai yang tinggal standarnya itu cuma rangkanya doang Karena udah banyak buat ubahan di sini Dan emang harga Honda Monkey itu barunya itu sekitar Rp82 jutaan Tapi kalau udah berubah begini itu bisa habis sampai ratusan juta Dan kita bakal bahas ubahannya apa aja Honda Monkey yang satu ini Makanya jangan kemana-mana Bersama saya, Brian Selamat datang di Otomo Sebenernya buat bahas motor yang satu ini tuh agak-agak pusing ya Karena modifikasinya banyak banget Full, hampir di semua bagian tuh udah modifikasi Paling ada beberapa yang standar kayak lampu depan, lampu sen, lampu belakang gitu-gitu ya Rangkanya masih standar, tapi secara keseluruhan semuanya udah modifikasi Dan banyak part-part Jepang takegawa ya yang terpasang di sini Dari mulai komponen-komponen yang gede gitu ya yang penting-menting sampai yang kecil-kecil Sampai kayak spion, setang gitu pakai takegawa Kita bahas dari depannya dulu yuk Ini di sini di depan Aduh Pusing banget ya ngeliatnya ya Ini motor yang asli ada mahal, 80 juta, cuma 125cc, tapi jadi mahal banget gitu Kalau nge-review sih bikin ngiler Dan kita bahas aja sekarang Di depan dia keliatan ya Suspensinya udah ganti, upside down, pakai punya Ohlins Ya kan, terus di bagian bawah Dia pakai pelak dari Over Racing Ini pelaknya 4jet Jadi depan belakang pelaknya 4jet Udah beda dari standarnya Pastinya dan ini ukurannya 12 inci Dengan lebar 3,5 Nah bisa dilihat ya beberapa komponen dari tampilan aja dah Berubah banget Kayak di sparkboard ini dia udah dilapisin karbon Terus ada pelindung buat as shockbreaker depannya juga itu udah karbon Terus di depan pakai ban Michelin boper Ini baru denger ya ada Michelin boper Dan ini motornya kayak jarang dipakai, bannya masih kelihatan ada rambut-rambutnya ya Terus di bagian kanan sini bisa dilihat Sistem pengeremannya juga udah ditingkatin nih Terus pakai kaliper Brembo 2 piston Dan disc brakenya juga udah ganti Pakai takegawa nih disc brakenya Terus beberapa bisa dilihat detail-detailnya Baut-bautnya itu udah pakai titanium dari proti Ini buat di depan nih ya kan Di bagian kupingan lampu juga pakai komponen takegawa bisa dilihat ya Warna menjadi merah Terus di bagian klem stangnya juga pakai takegawa warna merah Stangnya pakai takegawa Spionnya pakai takegawa Sampai ke jalur stang juga takegawa Terus dia udah pakai gas pontan nih Gas pontannya merknya aktif Jadi kalau pakai gas pontan otomatis saklarnya juga harus diubah ya Saklarnya udah ada ganti Terus master remnya pakai Brembo RCS14 Gokil nggak tuh Sebuah Honda Monkey yang rangkanya kecil Bannya kecil segala macem Pakai master rem Brembo RCS14 Dan kalipernya Brembo 2 piston Selang remnya Swag Nih pakenya Terus kelihatannya di bagian lampu sense ini Udah di smoke gitu ya Warnanya agak-agak gelap Sementara lampu utamanya Masih versi standar ya Ntar coba kita nyalain buat dilihat Nah di speedometer ini pakai speedometer takegawa juga Jadi banyak banget yang udah Ini baru kita bahas depan aja nih Semuanya udah berubah semua Nah kemudian disini juga kelihatannya ada Kayak stabilizer shock breaker ya Ini takegawa juga Terus kalau dilihat di samping itu ada steering damper yang panjang banget tuh Steering dampernya takegawa juga Banyak banget nih bor depan aja udah Banyak banget part takegawanya Oke itu dia tadi yang di bagian depan Ubaan-ubahannya Oh iya dia ngetinggalan satu dia Handle koplingnya pakai Akosato nih Italia Terus buat tampilan Ya bisa dilihat tadi ya Depan sepakbora karbon Sebenernya beberapa karbon Jadi dari sepakbora depan sama sepakbora belakangnya itu dari Catch Factory Terus kalau buat tangkinya karbon juga Dia dari cup house nih tangkinya Jadi tangkinya Thailand Terus ini tutup Tangkinya juga ada pakai yang model Nggak pakai kunci lagi ya Dari Taiga Joknya diganti Terus behal juga udah diganti nih Sementara buat cover Aki kanan kirinya ini Yang sebelah kanan pakai takegawa Sementara yang kiri itu pakai overracing Buat di belakang Tampilan kaki-kaki dia Soknya Ohlins Ya kan bisa dilihat langsung Kanan kiri Ohlins Pelaknya juga sama Ada berubah sama depannya Pakai overracing 4jet juga Ukurannya sama 12 inci Dengan lebar 3,5 inci Kaliper pakai Brembo Dua piston Jadi Mirip-mirip lah ya Spesifikasi kaki-kaki depan sama belakang Sama-sama Ohlins Pelak overracing Terus Bandnya juga sama Michelin Nah buat di bagian sampingnya nih Bisa dilihat ya Dari tutup rantai Itu karbon Terus Food shape-nya diganti Jadi underbone Punya takegawa juga Swing arm berganti Pakai takegawa juga Dan sekaligus sama tutup rantainya Itu takegawa Sementara buat rantai Dia pakai DID Dan bisa dilihat ya Hampir semua disini Biru-birunya banyak banget Detail-detail Baut Titanium Kalau yang beberapa detail di depan Gitu-gitu Samping sampai belakang Itu pakai proti Bautnya Sementara kalau yang di mesin Itu pakai bautnya Takegawa Nah sekarang kita bahas Mesinnya yuk Sekarang kita bahas mesinnya Jadi mesinnya ini Sudah dapat Banyak ubahan ya Karena Kalau kita tahu Honda Monkey itu Standarnya Pakai mesinnya Supra Ya kan 1-2-5 cc 2 clap Ya kan 4 speed Nah disini Banyak banget ubahan Dan hampir semuanya Full dari Takegawa Kita bahas satu-satu ya Pertama itu Dia pakai Engine Black paint Itu buat Di bloknya 4VR 181 cc Jadi dia ada 181 cc Kubik asinya Injektornya pakai 260 cc Fast spring High iridium NGK Ya kan Itu Gusinya aja NGK Tapi blok Segala macam Itu dari Takegawa Head juga dari Takegawa Terus dia pakai Piggyback dari Takegawa juga Total body dari Takegawa dengan filter udaranya ya Terus Crankshaft juga pakai Takegawa Kit dengan DID chain Campshaftnya juga Takegawa Tensioner pakai Takegawa Hampir semuanya Takegawa Dan Ini udah jadi 4 clap Dengan Percepatan itu 5 percepatan Kemudian dia udah pakai oil cooler juga Jadi dia pendinginannya udah dimaksimalin Lewat oil cooler ini Jadi ada oil yang naik ke atas ini Untuk didinginkan Lalu dibalikan lagi ke mesin Dan ini Semuanya full Takegawa Sampai ke Kenalpot Juga diganti ya Pakai Takegawa juga Cuma nanti Kita belum tahu tenaganya Nanti kita tanya-tanya dulu Dan kita mau denger langsung Suara Dari mesin dan Kenalpotnya Yuk kita dengerin yuk Oke sekarang kita coba nyalain motornya ya Buat denger suaranya gimana Nah ini adalah suaranya Nalpotnya Nalpotnya hardem Ngebas gitu Kalau kalian denger suara gemerincing Itu karena Koplingnya udah diganti Jadi kopling kering nih Nah Dia masih dingin gitu ya Jadi Sedikit kurang langsung Karena masih dingin nih motornya Nah ini adalah suaranya Jadi Kalau Digas Dia suaranya lebih Bulat gitu ya Mantep banget Terus kalau lagi idle Dia kayak ada timing kudanya gitu Mantep banget Oke itu dia Ubahan-ubahan modifikasi Dari Honda Monkey Yang udah full spec ini ya Jadi Kita udah bahas Dari mulai tampilannya Modifikasi-modifikasi Di bagian Kaki-kaki Sampai ke mesin Juga udah kita bahas Dan Kita dikasih izin Buat nyobain motornya Jadi Kita bakal cobain langsung jalan Gimana impresi Berkendaranya ya kan Karena emang Dari keseluruhan Udah berubah Pastinya rasanya Daripada standarnya Dan Yuk sekarang Ambil riding gear dulu Terus kita cobain Oke Akhirnya Kita nyobain Honda Monkey Yang modifikasi jadi Jadi mahal banget Impresi pertama Motornya ini tuh Boder-boder Responsif banget Jadi tadi Setelah kita tanya-tanya Sama Mekaniknya ya Motornya ini tuh Tenaganya tuh Sampai 23 HP Di 9000 RPM Sementara Torsinya itu Di 18 Nm Di 7000 RPM Dari Angkanya aja Bisa Disimpulin ya Tenaga segitu Untuk motor Sekecil ini loh Itu bener-bener Sesuatu yang wah banget Dan Kalau kita rasain Langsung di jalan Begini Itu tuh Bener-bener Angkanya tuh Berasa banget 23 HP Tarikannya responsif Tarikannya responsif Nampasnya panjang Bener-bener Sesuatu yang wah banget Dari sebuah Honda Monkey Bisa 23 HP Sayangnya Pemiliknya Atau mekaniknya sendiri Belum pernah ngetes Top speednya ya Jadi di Dino itu Cuma ketahuan Hasil dari Horsepowernya aja Ini sih Biar kita geber Dikit ya Ngeri banget Nah untuk Posisi duduk Honda Monkey ini tuh Emang sporty banget Karena Bagian Full step itu Underbone ya Sementara Setangnya itu Justru lebih dekat Sama pengendara Jadi Sebenernya agak gak sinkron Kalau emang mau racing Kan setangnya yang Racing sekalian ya Tapi kalau dibikin racing Juga makin sulit Pengendaliannya Jadi mungkin Setelan yang paling pas ya Jadi Kalau kita mau Belok-belok gitu Kakinya gak gampang Kena asfal Iya kan Kalau mau miring-miring Tapi kalau Mau pengendaliannya Gampang ya Setangnya juga udah dekat Gitu pengendara Kita coba motornya Di sekitaran sini aja Jalan-jalan sedikit Jalan agak rame Dan jalan kecil doang Adanya gak ada Jalan yang gede Jadi kita gak bisa Nyobain Performa maksimalnya Tapi harusnya Dari Ini aja Udah bisa menggambarkan Kita lanjut lagi Bahas soal Tadi posisi duduk udah Lanjut ke Performa Suspensinya Buat suspensinya ini Emang Terbilang keras ya Kalau buat saya Jadi Walaupun Honda Ohlins depan belakang Mungkin karena Motornya juga kecil ya Honda Monkey Jadi dia Travelnya gak bisa banyak Gitu Jadi Travelnya dikit banget Tapi Buat pake Nikung-nikung Segala macem Ini suspensinya Bener-bener Anteng Gak ngebuang Sama sekali Gak geol Sama sekali Jadi Buat Performanya sih Harusnya Ini motor Suspensinya tuh Sudah mendukung banget Pengereman Sekarang bahas Pengereman Itu Memang Jadi sesuatu yang Terlalu wah Kayaknya di Honda Monkey Ini karena Master rem depan RC-14 Ya kan Terus Master rem belakang Juga pake Brembo Caliper Brembo 2 piston Ya kan Depan belakang Sementara Disbrake pake Takegawa Jadi motor ini tuh Remnya responsif banget Kalau di kecepatan Segini Jadi ini kecepatannya Memang masih pelan Ya kan Karena gak ada jalan Gede yang sepi Gitu Jadi jalannya masih Pelan-pelan aja Tapi kalau di rem Itu bener-bener Bikin Kaget gitu Kayak karena Memang kecepatannya Masih rendah Jadi cukup Toil dikit aja Dia udah Deselerasinya Udah lumayan banyak Gitu ya Jadi kalau Make ini Emang harus Dirasain dulu remnya Kalau gak Yang ada Kaget Kagok ya kan Buat kopling Enak banget Aku satu Emang gak bohong ya Tarikannya lebih halus Gitu Terus lebih empuk juga Gak terlalu keras Koplingnya jadi Jalan agak Gak rata dikit Kita cobain Agak nanjak Ya kan Cobain juga Waduh Becek Sayang motornya masih bersih Jangan dilewatin Becek-becek Sebenernya Saya sendiri Agak Awalnya Agak Kagok Nyobain motor ini Karena tau sendiri Honda Monkey Monkey aja Udah mahal banget Terus modifikasinya Se-headown ini Takut kena penapa Motornya sama saya Tapi kita coba Pelan-pelan aja Santai Dibawa santai Dirasain dulu Motornya kayak gimana Biar gak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Tenaganya enak banget Sumpah Ini motor buat Jalan-jalan sore Buat Seru-seruan Sanmori Gitu Enak sih 180 ccm 4 clap 5 percepatan Ya kan Ini enak banget Parah Bener-bener anteng Suspensinya Cuy Pake Ohlins Mantep sih Nah Oke Kesimpulannya ya Motor ini Tentu Lebih bertenaga Daripada Standarnya Lebih Responsif juga Segala macemnya Pengendalian Pengereman Suspensi Tenaga Terutama ya Dan Walaupun Saya baru nyobain Di putaran-putaran bawah aja Tapi rasanya Ini tuh udah Menggambarkan gitu ya Putaran bawahnya aja Kayak gini Bagaimana Kalau kita pake di putaran atas Yang pasti Tenaganya Lebih keluar Lebih kenceng Dan karena pengereman Di putaran bawahnya aja Udah Over banget Bener-bener pakem banget Pastinya Kalau di Putaran atas Sremnya itu Bisa Buat Deselerasi Dengan lebih baik lagi Mampu lah Ibaratnya Buat bikin Motor ini berhenti Pengeremannya Cuma emang Fustep Ini Sedikit Terlalu sporty Menurut saya Mungkin ini memang Menyesuaikan Postur tubuh Pemiliknya Mas Dika Jadi Agak sporty Nekuk banget Ke belakang Jadi Kalau mau nge-rem Pake rem belakang itu Agak Nekuknya susah gitu Tomitnya Enak sekali Motornya Ini naik motor ini sih Udah ganteng Ya kan Dilihatin orang-orang Dan kenceng lagi Mantep deh Mantep banget Terima kasih nih Buat mas Dika Dan Inisial di garage Yang udah Disini nih Buat Minjem motornya Oh iya Buat speedometer Ya Itu disitu Kelihatan Speedometernya RPMnya aktif Ya kan Speedometer juga aktif Nih Kecepatannya 26-23 Ya kan Speedometer aktif Pake gawa Seperti yang tadi Saya sebutkan Di awal video Ya Pas lagi review Suara kenal potnya Itu bener-bener Bass banget Buat suara kenal pot Ini Adem Nggak terlalu Membuat bising Jadi dia Cuma keluarnya Suara bass aja Tapi yang bikin ngeri Itu ada timing kuda Jadi kalau Motor lagi Anteng tuh itu der 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 seri banget timing kuda aja emang cuma kalau tadi sempat nyobain agak tinggi tapi sejauh ini sih masih oke performanya oke enggak ada yang berbet atau gimana ya karena emang modifikasi atau performa itu udah full banget sampai kelistrikan itu pakai piggyback takegawa pakai echo arraser juga jadi semua semuanya udah diatur disetting sesuai kebutuhan mesinnya makanya ini bisa timing kuda juga mungkin karena ada piggyback dan arraser itu ya piggyback nya itu takegawa Vicon jadi membantu suplai bensin ya ke dalam ruang bakar mesin oke ini dia tadi ya yang bisa kita bahas dari Honda monkey punya Mas Dika yang dimodifikasi langsung oleh inisial di garas jadi secara kesimpulan motor ini tuh udah head on banget performanya juga meningkat kenyamanan meningkat dan semuanya ada berubah dan kita bahas juga ya satu persatu apa aja dan bagaimana menurut anda berikan pendapat anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman anda siapa tahu ada yang pengen dicimata gitu kan lihat motor-motor head on nggak cuma moge ini juga bisa dibikin head on dan bener-bener ya kita tahu lah Honda monkey aja standarnya udah mahal dan dimodifikasi begini makin mahal lagi kita denger-denger sih kabarnya modifikasi setara dengan Honda Civic Turbo jadi ya ratusan juta lah ya bisa dihitung-hitung dan jangan lupa juga untuk subscribe channel otomods untuk mengetahui video review berikutnya dan jangan lupa juga dong buat main-main ke sosial media kami di at otomods underscore ada di Instagram dan tiktok dan jangan lupa juga main-main ke website kami di www.otomos.com sampai jumpa di video review modik berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati